Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini Karena akan ada video terbaru setiap harinya Yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV Nyalakan juga notifikasinya ya Agar teman-teman semua gak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan Langsung aja yang pertama ada dari Itali seri B Disini ada Empoli melawan Chosenza Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Empoli mendapatkan 2 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah Sedangkan Chosenza mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali kalah Sedangkan untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Chosenza Dan 2 pertandingan dipenangkan oleh Empoli Sedangkan untuk klasemen sementaranya Empoli ada di posisi pertama dengan memperoleh poin 67 Sedangkan Chosenza ada di posisi ke-17 dengan memperoleh poin 35 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Empoli pur 1 atau over 2 setengah Selanjutnya ada Jerman Bundesliga 2 Disini ada Holstein Kiel melawan Sanda Hussein Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Holstein Kiel mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah Sedangkan Sanda Hussein mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Holstein Kiel dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Sanda Hussein dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Sedangkan untuk klasemen sementaranya Holstein Kiel ada di posisi ke-5 dengan memperoleh poin 50 Sedangkan Sanda Hussein ada di posisi ke-15 dengan memperoleh poin 31 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Holstein Kiel pur 3 per 4 atau over 2 setengah Selanjutnya disini ada Sweden Superetan Yaitu disini ada Gais melawan Osters Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pertandingan Sedangkan dari Gais ini untuk performa 5 pertandingan sebelumnya mendapatkan 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri Sedangkan Osters mendapatkan 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 3 pertandingan oleh Osters dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor seri Sedangkan untuk klasemen sementaranya Osters ada di posisi ke-3 dengan memperoleh poin 7 Sedangkan Gais ada di posisi ke-4 dengan memperoleh poin 7 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Osters, lek-lekan atau under 2 setengah Selanjutnya ada dari English League 1 Disini ada Blackpool melawan Doncaster Untuk informasi pertandingan dari kedua tim tidak ada informasi pemain yang tidak dapat bermain Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Blackpool mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah Sedangkan Doncaster mendapatkan 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Blackpool Dan 2 pertandingan dimenangkan oleh Doncaster Dan 1 pertandingan mendapatkan skor seri Sedangkan untuk klasemen sementaranya Blackpool ada di posisi ke-5 dengan memperoleh poin 74 Sedangkan Doncaster ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 64 Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Blackpool Pur 1 atau over 2 3 per 4 Selanjutnya disini ada English Championship Yaitu ada Luton melawan Rotterham Untuk informasi pertandingan dari Luton Ada 3 pemain yang tidak dapat bermain Disini ada Hilton dikandakan Cidera Lalu ada Luquer dikandakan Cidera Ada Okane dikandakan Cidera Sedangkan dari Rotterham Ada 2 pemain yang tidak dapat bermain Namun masih dipertanyakan Yang pertama disini ada Johansson dikandakan Cidera Dan ada Robertson dikandakan Cidera Sedangkan untuk favor 5 pertandingan sebelumnya Dari Luton mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali seri Sedangkan Rotterham mendapatkan 1 kali seri dan 4 kali kalah Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Luton Dan 2 pertandingan lagi dimenangkan oleh Rotterham Dan 1 pertandingan mendapatkan skor seri Disini untuk kelas main sementaranya Luton ada di posisi ke-12 dengan memperoleh poin 61 Sedangkan Rotterham ada di posisi ke-22 dengan memperoleh poin 40 Untuk prediksi kali ini mama bola memilih Luton Tahan 1 per 4 atau under 2 setengah Lalu yang terakhir disini ada Champion Eropa Champion League Disini ada dari babak sampai final Ada Man City melawan Paris SG Untuk informasi pertandingan dari Man City Ada 1 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu ada Gracia yang dikatakan sedang sakit Sedangkan ada Paris SG Ada 3 pemain yang tidak dapat bermain Yaitu yang pertama ada Bernard dikatakan sedang cidara lutut Lalu ada Guaya dikatakan sedang kartu merah Lalu ada Le Tellier dikatakan sedang cidara jan Lalu yang terakhir disini ada Mbappe Dkatakan sedang cidara putis namun masih dipertanyakan Sedangkan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya Dari Man City mendapatkan 4 kali menang dan 1 kali kalah Sedangkan dari Paris SG mendapatkan 1 kali kalah dan 4 kali menang Untuk head-to-headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Man City Dan 2 pertandingan lagi mendapatkan skor sering Untuk prediksi kali ini Mama Bola memilih Man City Pur 3 per 4 atau under 3 1 per 4 Oke segitu aja ya info dan predisi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like, komen, dan juga share video ini Bye-bye